Hai kembali lagi dengan YouTube channel kronologi story jangan lupa subscribe like comment dan share untuk video selanjutnya dari kronologi story Terima kasih setidaknya saya siap menghadapi 14 Februari yang pertama hari kita tahu 14 Februari sudah semakin dekat tersisa enam hari lagi saya sebagai kandidat yang akan bertarung kembali di 2024 insya Allah sudah mempersiapkan dengan matang perjuangan juga kita sudah lakukan kita hasilnya apapun yang terjadi hari 14 Februari ya kita pasrah serahkan kepada yang kuasa Hai yang pertama saya 2019 sampai 2020 sebagai anggota DPRD kota Sorong kemudian lahirnya provinsi Papua Barat daya ini menjadi satu momentum kesempatan sekiranya karena masyarakat yang kita wakili juga sama sehingga keinginan bahwa kalau di provinsi itu punya daya lebih sehingga bisa mencangkau masyarakat lebih luas Hai masyarakat yang pertama di sisi mungkin saya kita anak-anak muda yang punya visi yang jauh lebih besar ya kemudian masyarakat hari ini setidaknya butuh aura-aura baru yang kira-kira bisa konsisten memperjuangkan suara mereka memang kita akui juga hari ini belum maksimal kita lakukan tapi setidaknya kita sudah memulai dasar-dasar fondasi itu sehingga hal-hal apa saja yang masyarakat belum rasakan secara sempurna itu misalnya kita sempurnakan di DPRD provinsi Papua Barat daya hari ini yang menjadi konsisten kita bersama saya selalu menyuarakan terkait misalnya banjir penyelesaian banjir penyelesaian sampah kemudian saya juga membantu beberapa ekonomi kreatif dan yang terakhir terkhusus masyarakat saya yang yang berada di wilayah pulau itu mereka membutuhkan sarana pemecah ombaka itu saya bersama masyarakat kita bersama-sama Alhamdulillah hari ini menjawab pertanyaan itu melalui suara-suara Hai yang pasti begini selama di kota memang kita punya keterbatasan anggaran tapi saya kira dengan hadirnya provinsi baru ini akan menjadi kolaborasi yang sangat baik menurut saya mungkin dari sumber segi pendanaan yang memang menjadi selama ini menjadi permasalahan utama ketika kita bicara soal banjir maka kita berbicara soal anggaran Nah kalau anggaran di kota selama ini tidak tidak terpenuhi maka mungkin dengan hadirnya Papua Barat daya ini dengan kami ada di sana kita akan menjadi gebrakan baru kepada seluruh masyarakat kota sorong saya sudah berkeliling kepada dari tempat ke tempat yang lain Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang yang baik dan saya berharap konsistensi kebersamaan kita sampai per hari ini tetap terjaga hingga 14 seberori dan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik sehingga apa yang menjadi suara-suara masyarakat kalau saya berada di depur-depurvisi Papua Barat daya itu bisa tersalurkan secara maksimal terima kasih telah menonton video di YouTube channel chronologi story jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih telah menonton video saya